Apakah yang sebetulnya dimaksud dengan ada? Apa itu hakikat dari kenyataan? Para filsuf sejak jaman Yunani sudah banyak membicarakan persoalan itu. Tetapi kalau kita melihat dari sisi sebaliknya, dari sisi filsafat timur, pertanyaan yang lebih sering diajukan adalah, apa itu tidak ada? Nah di video ini kita akan melihat bagaimana jawaban terhadap pertanyaan itu. Filsafat Timur Yoga Sutrapa Tanjali Beberapa literatur Zen seperti Zen, Flash, Zen, Bones Kemudian beberapa kitab-kitab terkait tentang filsafat buddhisme. Jadi filsafat timur adalah sebetulnya seperti taman bermain saya pertama kali ketika saya masuk ke dalam filsafat. Di video kali ini kita akan membahas tentang masalah ketiadaan. Ini adalah satu konsep yang sangat sentral di dalam filsafat timur dan kali ini saya akan coba fokus saja pada filsafat buddhisme. Saya sendiri bukan seorang buddhisme tetapi saya suka membaca beberapa pandangan-pandangan filsafat terkait buddhisme. Pandangan seperti buddhisme yang berkembang di China dan kemudian di Jepang sebagai Zen itu juga termasuk bacaan buddhisme yang sangat populer di kalangan para pelajar filsafat. Salah satu ciri khas dari diskusi tentang buddhisme adalah pada konsep ketiadaan atau lebih tepatnya sunyata. Sunyata ini adalah suatu konsep sentral di dalam filsafat buddhisme yang intinya adalah sesuatu yang tidak ada. Dan kalau kita bandingkan dengan tradisi intelektual di Barat, fokus para filsafat Eropa mulai dari era Yunani, abad pertengahan sampai dengan modern, kontemporer, bahkan cenderung pada konsep keberadaannya. Ontologi itu berarti soal ontos, jadi soal being, soal bagaimana menjelaskan bahwa sesuatu itu ada daripada tidak ada. Kenapa sesuatu itu ada? Apa alasannya? Apa hakikatnya? Dan itulah yang kemudian dipertanyakan terus-menerus di dalam sejarah filsafat Barat modern. Sedikit sekali yang membahas tentang ketiadaannya. Dan itu pun menjadi salah satu topik bahkan dalam filsafat kontemporernya. Orang seperti Sartre misalnya, John Paul Sartre kan membahas tentang being and nothingness. Itu baru muncul konsep-konsep tentang nothingness itu pada era-era modern ke kontemporer. Dan belakangan juga mulai rame pembicaraan tentang meontologi. Meontologi ini adalah suatu kajian filosofis tentang ketiadaan. Yang muncul di dalam skena filsafat Perancis kontemporer, pasca spekulatif realism. Dan ini suatu konsep yang sebenarnya akar katanya dari bahasa Yunani, me on artinya tidak ada. To on itu artinya ada, me on itu artinya tidak ada. Dan itu adalah dasar dari perkembangan diskusi tentang ketiadaan yang muncul pada abad ke-21 ini. Di dalam tradisi filsafat kontemporer. Akan tetapi kalau kita bandingkan dengan tradisi filsafat timur itu jauh sekali. Ketiadaan itu dalam konteks filsafat timur bahkan sudah dibahas ribuan tahun yang lalu. Seorang pemikir buddhist seperti Nagarjuna itu sangat membahas banyak mengenai ketiadaan ini, tentang sunyata ini. Nah di dalam video ini kita akan mencoba menggali konsep seperti apakah ketiadaan itu. Kita tahu bahwa buddhisme itu kan sebetulnya dibangun oleh gagasan-gagasan dasar terkait ketidakpermanenan hidup ini. Jadi bahwa hidup ini, apa yang kita lihat, bahkan nyawa kita itu bukan sesuatu yang permanen. Dia bisa dengan mudah hilang setiap saat tanpa ada kejelasan seperti itu. Dan realitas di sekitar kita pun berubah terus. Apa yang semulat sepertinya kokoh berdiri, beberapa tahun kemudian sudah runtuh. Pohon yang sepertinya sangat sehat, terus beberapa masa kemudian sudah jadi, sudah ditebang, sudah terbakar dan sudah gak ada lagi dan seterusnya. Kesadaran tentang impermanence ini sebetulnya adalah kesadaran tentang ketiadaan. Bahwa segala sesuatu itu bermuara pada ketiadaan. Nah gagasan tentang ketiadaan ini kemudian menjadi sentral di dalam buddhisme karena itu adalah bagian dari jalan keselamatan yang banyak digali oleh para pemikir buddhisme. Jadi orang itu kalau bisa memadamkan hawa nafsu, memadamkan segala bentuk keterikatan pada dunia yang serba berubah ini, orang akan masuk ke dalam esensi atau hakikat dari ketiadaan itu. Dan itu adalah apa yang disebut sebagai moksa ya, lepas dari rantai hidup dan mati yang tidak ada akhirnya ini. Nah salah satu topik yang ramai diperbincangkan adalah tentang hakikat dari segala sesuatu. Kalau tadi dikatakan bahwa segala sesuatunya ini akan berujung pada ketiadaan bahwa semuanya impermanence, tidak tetap gitu. Lalu apakah hakikat dari kenyataan gitu. Sebagian masyarakat pemikiran buddhis seperti abidharma itu yang muncul di sekitar kalau gak salah abad pertama masehi itu membicarakan mengenai persoalan hakikat dari kenyataan ini dalam konteks teori tentang dharma. Apa yang dimaksud dharma ini sebetulnya adalah semacam fundament gitu ya, landasan tempat berdirinya kenyataan itu. Fundamen ini atau dharma ini sebetulnya dipandang inherent di dalam setiap benda, di dalam kenyataan. Dia menjadi sesuatu yang membuat benda itu adalah benda itu. Jadi seperti esensi, hakikat gitu. Dan dharma ini kemudian menjadi dijelaskan lebih lanjut sebagai apa yang disebut sebagai swabawa. Swabawa itu dalam bahasa sanskerta bawa itu artinya kayak semacam kodrat. Swabawa berarti kodrat diri gitu. Bahwa segala sesuatu sebagai dharma itu memiliki swabawa, jadi memiliki kodrat diri. Jadi apa kodrat dari suatu objek itu semuanya sudah ada gitu. Dan kodrat inilah yang menjadi dasar bagi keberadaan setiap hal. Nah masa abidharma ini berkembang pada sekitar abad pertama dan kemudian mendapat kritik keras di sekitar abad kedua, abad ketiga oleh seorang pemikir jenius dari India bernama Nagarjuna. Dia ini adalah seorang ahli logika, seorang juga spiritualis buddhis gitu, yang mendirikan sebuah masyab yang disebut sebagai madhyamaka. Madhyamaka itu dalam bahasa sanskerta artinya jalan tengah ya. Di dalam doktrinnya si Nagarjuna ini, itu diketengahkan bahwa sebetulnya hakikat dari segala sesuatu itu bukannya tadi yang dibilang swabawa itu, suatu kodrat diri itu. Karena menurut Nagarjuna, segala sesuatunya itu betul-betul sunyata, tidak ada esensinya, tidak ada hakikatnya. Segala macam objek yang kita lihat itu tidak memiliki suatu kodrat inherent di dalam dirinya. Jadi hakikat segala sesuatu itu pada akhirnya adalah apa yang disebut sebagai sunyata itu, ketiadaan. Dan bagaimana ketiadaan ini diungkapkan? Nah disinilah kemudian terkenal apa yang kemudian disebut sebagai catus koti, di dalam tradisi filsafat India dan juga logika India. Yaitu catus koti itu artinya adalah empat sudut ya. Jadi ketika ditanya Buddha, ditanya tentang hakikat kenyataan, tentang hidup setelah kematian gitu. Apakah seorang yang sudah mencapai pencerahan ketika meninggal dia akan masuk surga atau neraka atau apa seperti itu. Bagaimana dia bisa menggambarkan kondisi lepasnya diri dari rantai hidup dan mati itu, maka Buddha terdiam katanya seperti itu. Nah kondisi ini kemudian digambarkan sebagai sesuatu yang ada, tidak ada, ada dan tidak ada, serta tidak ada dan tidak tidak ada. Jadi inilah yang kemudian disebut sebagai catus koti, empat sudut tadi itu. Jadi apa itu hakikat kenyataan, apa itu hakikat dari sunyata, ya itu tadi, empat sudut itu. Ada, tidak ada, ada dan tidak ada, tidak ada dan tidak tidak ada. Jadi ini adalah, kalau teman-teman melihat video saya sebelumnya tentang sejarah logika modern, ini adalah persis apa yang kemudian disebut sebagai logika yang mengenalkan empat nilai kebenaran. Yaitu benar, salah, benar dan salah, tidak benar dan tidak salah. Nah ada buku menarik mengenai itu yang membahas secara khusus tentang bagaimana catu koti ini bekerja dan kaitannya dengan logika modernnya. Salah satu buku yang membahas itu, dan ini terbit relatif baru adalah buku yang ditulis oleh Graham Priest. Buku Graham Priest ini judulnya adalah The Fifth Corner of the Four. Jadi ini adalah suatu kajian tentang catu koti yang memberikan suatu perspektif yang mendudukan bagaimana logika India yang diciptakan oleh Nagarjuna tentang empat sudut tadi itu. Sebetulnya itu ditemukan kembali secara tidak disadari oleh seorang logikawan Amerika di tahun 70-an, ahli matematika dan logikawan bernama Noel Belknap. Dia menulis suatu artikel tahun 76 kalau nggak salah, intinya tentang suatu sistem logika yang memiliki empat nilai kebenaran. Ya kita tahu ya bahwa semua ilmu alam, ilmu matematika yang berkembang di bahasa ini, rata-rata menggunakan sistem logika klasik dengan dua nilai kebenaran. Benar atau salah. Jadi kalau suatu proposisi itu tidak salah, maka dia otomatis benar seperti itu. Jadi hanya ada dua nilai kebenaran itu, tidak ada yang lain. Nah pada tahun 70-an, Noel Belknap itu mengembangkan suatu logika yang keperluannya sebetulnya praktis. Dia mau mengembangkan suatu sistem informasi dalam konteks software komputer yang bisa memilah-milah informasi yang tidak konsisten. Informasi yang tidak ajek. Misalnya, andaikan suatu mesin mengoperasikan sebuah informasi yang di input oleh pengguna dari berbagai sudut pandang. Jadi ada pengguna yang meng-input informasi A, tapi beberapa lama kemudian ada pengguna dari sudut pandang lain yang meng-input informasi non-A, bukan A, tentang hal yang sama ini. Dan juga bagaimana kalau ada pengguna yang meng-input informasi yang sebenarnya kontradiktif, A sekaligus non-A tanpa dia sadari. Nah mesin ini atau software ini kan harus bisa bekerja mengambil keputusan, mengambil kesimpulan berdasarkan informasi yang tidak konsisten itu. Nah atas dasar itulah dibangun suatu sistem logika yang disebut sebagai FDE. FDE itu artinya First Degree Entailment. First Degree Entailment atau FDE ini, atau yang bisa kita terjemahkan sebagai pengharusan derajat pertama atau PDP, Ini adalah suatu sistem logika dengan empat nilai kebenarannya. Benar, salah, benar dan salah, tidak benar dan tidak salah. Jadi ada empat itu yang bisa kita terapkan untuk mengevaluasi sembarang proposisi. Nah ini kan persis empat sudutnya si Nagarjuna dari abad kedua itu. Yaitu ada, tidak ada, ada dan tidak ada, tidak ada dan tidak tidak ada. Nah ini adalah persis kemudian ditemukan oleh Noel Belenap. Nah Grand Prix menunjukkan di bukunya bahwa logika yang dibangun oleh Noel Belenap di tahun 70-an itu ternyata klop ketika dipasangkan dengan Nagarjuna ya. Artinya ketika pembacaan atas teks Nagarjuna itu dilihat dari perspektif FDE atau PDP tadi, sistem dengan empat nilai kebenaran itu, ternyata masuk akal jadinya, malah bisa digunakan untuk mengartikan teks itu. Jadi kelihatan disini bahwa temuan yang sama sekali tidak ada hubungannya karena Noel Belenap ini tidak bacaan Nagarjuna ya, beda tradisi juga. Itu ternyata bisa nyambung dengan apa yang dinyatakan oleh si pemikir dari abad kedua masehi, si Nagarjuna ini. Dan kemudian inilah yang kemudian digunakan oleh Pris untuk menunjukkan bahwa sebetulnya dari empat nilai kebenaran dan empat sudutnya catus koti itu ada sudut kelima sebetulnya. Sudut kelima itu adalah ketika semuanya itu berlaku sekaligus. Jadi dia itu benar, salah, benar dan salah, tidak benar dan tidak salah. Nah itu secara sekaligus bersamaan, itulah yang disebut sebagai nilai kebenaran kelima kata Graham Pris yaitu inevitable, jadi sesuatu yang tidak terkatakan. Sesuatu yang tidak terkatakan ini adalah hal yang mencakup keseluruhan dari empat sudut itu. Ini adalah corner kelima atau sudut kelima dari empat sudutnya Nagarjuna itu. Dan itulah yang menjadi dasar bagi penjelasan Nagarjuna tentang sunyata atau ketiadaan itu. Ketiadaan itu adalah empat sudut itu sekaligus dengan kata lain sesuatu yang tidak bisa diperkatakan, inevitable. Lalu bagaimana kalau ternyata hakikat dunia ini ternyata tidak terkatakan sesuatu yang benar, salah, dan seterusnya sekaligus itu. Maka hakikat dari dunia ini, nah ini kemudian dikembangkan dalam tradisi buddhisme pasca Nagarjuna, itu dalam konsep dunia ini sebetulnya hakikatnya adalah apa yang disebut sebagai net of indra. Net of indra itu adalah, indra kan dewa dalam agama Hindu ya, jadi net of indra itu jaringnya indra. Jadi ini adalah suatu metafor bagi konsepsi dunia yang tidak punya hakikat, tidak memiliki swabawa itu. Setiap objek nggak memiliki hakikat, nggak memiliki kodret diri, tetapi mereka saling terhubung dengan satu sama lain sehingga mensimulasikan seolah-olah ada kodret. Jadi yang menjadi hakikat itu bukan kodret diri, bukan hakikat individual setiap objek, tetapi relasi. Objek-objek yang tidak ada hakikatnya ketika berrelasi secara tertentu itu menghasilkan kesan seolah-olah, oh ini ada sifat pola tertentu yang bisa kita atributkan pada objek-objek tersebut, padahal nggak. Nah ini yang disebut sebagai jewel of indra, jewel of indra itu suatu metafor tentang jaring atau jaring, katakanlah semacam jaring nelayan gitu ya, kita untuk menjaring ikan gitu, dimana setiap simpulnya, setiap simpul dari lusi pakan jaring itu, itu adalah jewel of indra-nya, jadi ada semacam permata yang di setiap simpulnya itu ada permata, dimana setiap permata itu adalah gambaran tentang keseluruhan jaring itu sendiri. Jadi setiap objek itu disini disimpulkan sebagai jewel itu kan, silangan antar simpul itu, itu adalah, kalau kita periksa isinya, dia nggak ada apapun di dalam situ kecuali keseluruhan itu sendiri. Jadi di dalam senyata itu ada keseluruhan dari kenyataan ini sebetulnya, di dalam ketiadaan itu dia sekaligus juga ada gitu. Jadi disitulah yang kemudian digambarkan sebagai jejaring indra tadi itu, net of indra. Nah, konsep seperti ini sebetulnya juga menarik untuk dilihat dari sudut pandang yang berbeda ya, dari sudut pandang filsafat barat kontemporer khususnya dalam diskusi tentang filsafat ilmu misalnya. Itu ada pembahasan tentang apa yang disebut sebagai realisme struktural ontis ya. Itu adalah satu pandangan filsafat keilmuan yang baru ya, muncul sekitar 20 tahun terakhir ini. Dalam pandangan filsafat ilmu yang beraliran realisme struktural ontis ini, kenyataan itu dilihat sebagai struktur ya. Hakikat kenyataan itu bukan objek, bukan ada satu objek yang menjadi hakikat paling dasar penentunya dari keseluruhan karakter kenyataan ini, tapi sepenuhnya relasi, struktur antar objek. Jadi yang fundamental itu sekali lagi bukan objek, tetapi relasi. Orang seperti James Lediman atau beberapa pemikir dari lingkungan ini, realisme struktural ontis ini, percaya bahwa kalau kita mereduksi semua objek, artinya kalau kita memperlihatkan bahwa manusia ini terdiri dari atom-atom, atom-atom ini kita preteli, kita sampai ke misalnya ke elektron kan. Nah elektron itu apa sebetulnya? Dia tidak lain adalah solusi bagi persamaan dirak misalnya. Solusi bagi suatu persamaan matematis. Nah persamaan matematis ini kan sebenarnya struktur ya, struktur formal. Artinya seperti halnya kita bicara soal adakah bilangan asli yang didapat dari pengurangan 5 dan 10 gitu. Kan tidak ada, bilangan asli, bilangan bulat positif maksudnya. Itu kan tidak ada, 5 kurangnya 10 ya berarti minus 5 gitu. Tapi kan di dalam konteks bilangan bulat positif itu tidak ada. Jadi artinya di dalam struktur itu tidak ada, tapi di dalam struktur yang lain kan ada. Ada suatu objek yang bisa ada, sejauh kita bisa mengasumsikan adanya struktur yang menentukan bagaimana objek itu dihasilkan. Di dalam struktur bilangan asli misalnya kita punya bilangan primitifnya 0 dan 1 dan relasi penjumlahan misalnya. 1 ditambah 1, kalau keluar 2, 1 ditambah 1 ditambah 1, keluar 3 dan seterusnya. Jadi seluruh deret bilangan asli itu adalah struktur yang diperoleh dari operasi 0, 1 dan tanda plus, maksudnya penjumlahan, fungsi penjumlahan. Jadi itu, karena matematika itu adalah struktur, sedangkan tadi apa itu elektron itu adalah tidak lain daripada solusi atas persamaan dirak, itu jawabannya adalah elektron, maka keseluruhan realitas fisik ini tidak lain daripada struktur matematis. Struktur atau relasi yang menghubungkan antar sembarang objek. Objeknya sendiri apa itu tidak penting. Dia tidak perlu punya kodrat diri, dia tidak perlu punya kesuap bawah. Apa yang penting adalah justru relasinya. Nah, ini kan justru menarik ya bagaimana gagasan tentang Nagarjuna itu, tentang yang kemudian berkembang sebagai Net of Indra dan seterusnya itu, sebetulnya punya kemiripan atau punya analogi dengan apa yang berkembang kemudian di dalam temuan-temuan risawat ilmu terkini. Dan ini tentunya menjadi sumbangan yang berharga seandainya kita bisa membangun satu dialog di antara kedua itu. bagaimana kita menggunakan perspektif risawat ilmu dengan metafisika dari Nagarjuna ini untuk menghasilkan pembacaan yang baru terhadap realitas. Terima kasih sudah menonton!